Mbak Dukun Mbak Dukun bisa bantu saya kan Untuk mendapatkan jodoh Yang tampan dan kaya raya Bantu saya ya Mbak Dukun Wah itu adalah hal yang mudah bagiku Aku punya banyak sekali jenis ribuan susuk untuk kamu Kamu mau yang seperti apa Nachika? Saya ingin diberi kekuatan untuk menjadi cantik Mbak Dukun Kira-kira Mbak Dukun bisa kan? Tentu saja bisa Tapi tentunya ada harga ada rupa Kalau harga bisa diatur kok Itu masalah sepili Mbak Dukun Yang penting khasiatnya harus benar-benar bisa bermanfaat buat aku Mbak Dukun Mas Bambang Kenalin ini adalah Cika Cika adalah temanku dari SMA Mas Aku cariin kamu asisten sekretaris yang standar-standar aja Mas Ya si Rina kok carinya yang standar sih Aku kan pengennya asisten sekretaris yang cantik Yang model Aduh gimana sih si Rina ini Perkenalkan pak Saya Cika Saya ditunjukkan Rina untuk menjadi asisten sekretaris Pak Bambang Aduh dari suaranya aja cempreng Gimana orangnya Aduh pakai dipilihin segala lagi sama istriku Mas Bambang ini gak menghormati tamu sama sekali Ya sudah Cika Besok kamu bisa mulai kerja ya jam 7 Iya Rina Makasih ya kamu sudah memperkerjakan saya Ya ampun Cika Kamu itu kan selaba dekat aku Jangan sungkan-sungkan dong sama aku Tuh besok aku pura-pura sakit aja deh Males banget rasanya aku pergi ke kantor pagi ini Andai aja istriku ngebolehin aku buat pilih asisten sendiri Selamat pagi pak Bambang Selamat pagi pak Bambang Pagi Selamat pagi pak Bambang Selamat pagi pak Dimana sekretaris beruku Ada di dalam pak silahkan Cika Selamat pagi pak Bambang Anda teman sekali pagi ini Gak mungkin ini orangnya Pasti aku salah lihat Ada apa pak Kenapa bapak melihat saya seperti itu Jadi Jadi kamu yang namanya Cika Yang bersama istriku kemarin Iya betul pak Saya Cika Saya adalah sahabatnya Burina pak Salam kenal ya pak Saya tidak menyangka Kalau kamu secantik ini Istri saya bilang Saya dipilihin asisten yang biasa-biasa saja Ternyata kamu cantik Yes Susuk dari dukun itu berhasil Sepertinya pak Bambang mau tertarik dengan kecantikan pasuku Sarapan sudah siap Gimana Mas udah ketemu sama sekretaris Mas belum Udah kok Lumayan cantik Apa Cantik Perasaanku Cika itu biasa-biasa saja deh Malah jelek Dulu pas jaman sekolah Dia paling sering dibuli Karena jelek mas Ah jelek dari mana Menurut mas Dia cantik kok Ada yang aneh Kenapa mas Bambang nyebut Cika itu cantik Padahal kan Dia jelek banget Loh mas Kenapa gak dimakan-makan Sarapannya Gak dulu ah Aku lagi buru-buru nih Soalnya ada meeting sebentar lagi Oh hati-hati kalau gitu mas Apapan sih si Rina itu Ngatain Cika jelek Emangnya dia cantik apa Ada yang aneh sama mas Bambang Kenapa dia tiba-tiba suka sama Cika Enggak Enggak mungkin Cika kan jelek Masih cantikan aku lah Nyonya Nyonya Saya curiga nyonya Bibi Curiga apa Bibi Saya curiga Pak Bambang itu Diguna-guna sama Neng Cika Hah Apa Guna-guna Gak mungkin Gak mungkin temanku Guna-guna suamiku sendiri Non Kalau kata orang sih Pelakor itu memang lebih jelek Daripada istri sah Tapi Pelakor itu Punya siasat yang banyak Non Hati-hati deh non Ada benarnya juga sih Apa kata kamu Bihindun Hah Aku jadi khawatir nih Sama suamiku Halo Ryuji Kamu bisa tolong bantu aku kan Tolong cari tahu Suamiku sedang apa di kantor sekarang Iya Rina Aku akan cari tahu Apa saja yang dilakukan suami umur sekarang Jika Pagi ini Mas Babang belum ngopi nih Anterin Mas Babang ngopi yuk Wah Kebetulan Mas Aku juga suka ngopi Dan pagi ini Aku juga belum ngopi Mas Sampai jumpa di sana jika aku tuh the point aja ya sebenarnya aku suka sama kamu jika kira-kira kamu mau nggak jadi jadi simpanan saya iya Mas Bambang saya juga suka sama Mas Bambang saya pengen banget jadi simpanan Mas Bambang Mas Bambang kan ganteng dan aku cantik pasti kita berdua cocok deh Mas gawat itu kan bukannya Ryuji mata-mata langganya istri saya ada urusan apa dia sama saya jangan-jangan saya ketahuan lagi Pak agak cepetan dikit dong Pak ini aku udah mau terlambat nih Iya bu sabar ya Bu ini juga udah cepat kok cuma mobil ibu aja yang berat jadi ibu harus yang sabar ya jangan protes iya-iya aku tahu tapi kan saya sudah beliur Anda Pak ya wajar dong kalau saya minta cepet Pak emangnya ibu mau kemana sih kau buru-buru amat pagi ini saya ada meeting Pak makanya saya minta Anda untuk cepat makasih ya Pak udah bantu saya untuk direct mobil ini sama-sama ibu tapi sebenarnya ibu ini maksa aku loh mana ada kayak gitu ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya dadah hati-hati lagi dijalani ya dadah aduh-aduh kalau aku pusing kalau aku pusing Oh kepala bapak pusing iya ke rumah sakit dong Pak dia batin iya iya pinter juga kamu oke oke saya akan ke rumah sakit hmm ada-ada aja tadi pakai cara sakit kepala lagi Pak tolong mobil saya dong Pak mobil saya lagi mogok tuh bapak bisa benarin kan bisa nih bisa tunggu sebentar ya ah enak sekali biji tanmu jika aku nggak salah pilih kamu menjadi sekretarisku sekalian simpananku hahaha iya mas bambang enak kan Iya jika biji tanmu lebih enak dari biji tanistriku jika kamu tunggu disini sebentar ya kamu mau kemana Mas Bambang kamu berdiri sebentar disini ya sebentar aja jika Mas Bambang nggak akan lama kok cuma cuma nutup pintu aja sebentar ya Oh pintunya masih belum kekunci aman tidak ada orang sekarang aku akan kunci pintunya supaya aku bisa bermesalahan dengan kamu jika jika ayo kita berpacaraan disini kamu sayangkan sama aku Iya Mas saya sayang sama Mas Bambang saya permisi dulu ya Pak terima kasih ya atas pelayanannya sama-sama Ibu silahkan akhirnya mobilku bisa diperbaiki juga untung ada mobil Derek tadi awas ya suamiku bisa-bisanya dia tadi mengakali mobil ini buat mogok agar aku tidak bisa memberkokinya enak aja lihat aja apa yang aku perbuat nanti Mas Bambang siap-siap akan aku pergok kalian berdua ya dasar sekretaris genit Mas Bambang juga mata jelolatan Hei mana Mas Bambang Mas Bambang Hei Hei kamu mana Mas Bambang aku tahu dia ada disini nyonya Rina maaf ya Mas Bambang lagi meeting ah kelamaan pasti kalian semua ingin bersekokalkan sama suami aku aku akan pergoksi sendiri suamiku Mas Bambang Mas Bambang ah keih di mana kamu Hei Bah kemana Mas Bambang panggil dia sekarang nyonya Rina Maaf ya tapi Pak Bambangnya lagi meeting nyonya ah Rina meeting-minute meeting aku gak percaya sama kalian Mas Bambang Sialan pintunya dikunci lagi mas Bambang, aku tahu kamu ada disini, hei kalian kalian, kalian pasti berskongkolkan sama mas Bambang, biar kalian bisa dapet gaji yang lebih banyak kan, oh my god mas Bambang di luar ada istrimu, si Rina istrimu sekarang ribet-ribet mas udah kamu tenang aja, biar nanti mas yang urus ya, ah begitu ya mas Bambang iya cika, sini, peluk mas Bambang lagi mas Bambang janji setelah ini, mas Bambang akan menikahi kamu secepatnya, ah mas mas Bambang, susut banget deh makasih ya mas ini yang selalu aku nantikan dalam hidupku, menikah sama mas Bambang ini apa, kunci cadangan kan, akhirnya aku menemukannya nyonya Rina, jangan nyonya Rina saya nanti dimarahin tuan suka-suka saya lah, saya yang punya perusahaan ini mas, mas gak salah kan selingkuh sama cika yang jelek itu berani-beraninya kalian berdua ya eh mas, lepaskan perempuan itu kamu itu suamiku ingat mas, ingat wah ketahuan juga hubunganku dengan cika ya kamu selamat kamu ya tapi menurutku cika itu gak sejelek yang kamu pikir kok cika itu lebih seksi lebih cantik dari kamu bodo amat kamu mau njelek-jelekin cika seperti apa yang penting aku suka sama dia dan kita sebentar lagi akan menikah iya kan cika sayang? iya mas Bambang oh begitu selamat ya atas hubungan kalian awas ya mas jangan sampai menyesal nantinya saudara Bambang Diningrat apakah anda bersedia menikah dengan cika mihara? iya pak saya bersedia saudari cika mihara apakah anda bersedia menikah dengan Bambang Diningrat? iya pak saya bersedia menikah dengan Bambang Diningrat bagaimana para saksi sah sah sekarang kalian resmi menjadi pasangan suami istri cika kenapa muka kamu seperti ini? cika ada apa denganmu? kenapa tiba-tiba muka kamu jadi buruk rupa seperti ini? aku jadi jijik sama kamu cika ah mas mas asasnya aku buruk rupa perasaan aku pintar saja tidak mas lihat aku cantik begini mas asyik bilang buruk rupa sih mas tidak mungkin aku menyesal menikah dengan kamu kalau begini caranya mas Bambang ini bicara apa sih? mbak cika ini ada telepon penting untuk mbak silahkan diangkat mbak ah apa penting ah apa dugun dugun yang memasang susukku ternyata mati ternyata ternyata ini tidak mungkin aku tidak maaf jodih jodih i ambil ball cantik